Hai selamat sore kawan-kawan kali ini kita akan mereview sebuah produk saya tertarik untuk mereview produk ini karena harganya memang enggak masuk akal artinya bagi saya harganya sangat tidak rasional yaitu sebuah bor baterai cordless atau yang tanpa kabel kita buka aja kotaknya simple ya seperti ini enggak ada tulisan apapun enggak ada merek cuman ada tulisan speed speedel 12 volt tapi ini bener-bener diluar ekspetasi saya ya saya belinya murah Rp155.000 dan saya nggak berharap banyak karena maksud saya untuk sekedar ngobeng-ngobeng aja atau membuka skrup Oke kita buka aja seperti ini dapat brosur ya atau manual book manual book sorry semuanya pakai tulisan bahasa Cina Oke kita abaikan di dalamnya kita akan dapat bor baterai sekilas memang mirip dengan Bos yang tipe lama ya DC 12 volt jadi 12 volt ini baterainya dia ada tiga di seri jadi kalau di cas maksimal itu jadinya 4,2 4,2 kali 3 sekitar 12,6 volt itu kalau penuh ya tapi kalau enggak penuh dia akan menjadi 10 koma sekian eh baterainya memang persis seperti apa mirip seperti Bos yang dulu ya yang lama yang tipe 10,8 volt ini unitnya seperti ini saya kira menarik ya dengan harga Rp155.000 dan mendapatkan charger yang seperti ini ini seperti adapter yang biasa dijual di tukang listrik ya dengan colokan US tapi kita harus pakai ini adapter untuk bisa bisa dipakai di Indonesia Hai kemudian outputnya ini bisa dilihat Hai jelas ya 12,6 volt 1 ampere atau 1000 Ma dan secara handling saya kira nggak mengecewakan Rp155.000 itu luar biasa murah ya bayangkan aja baterai kualitas bagus kalau ini kan 400 4500 Ma ya berarti kita baterai dia 1500 Ma Oh sorry ini eh ini kalau dipararel semua itu 4500 Ma jadi kemungkinan ini realnya cuma 2000-2500 Ma untuk baterai ini dan saya kira enggak mengecewakan bayangkan untuk baterainya saja berapa kalau misalnya Rp20.000 ini sudah Rp60.000 untuk baterainya kemudian belum lagi di dalam sini kan ada BMS atau untuk ngecas biar dia balance antar baterai itu juga harganya cukup lumayan lah anggap aja untuk baterainya ini Rp70.000 berarti unitnya ini dinilai cuman sekitar Rp85.000 dan secara handling nyaman dan enak tidak mengecewakan malah saya kira terlalu murah lah kalau dijual Rp155.000 ini di toko online banyak di topet ya terutama ada pusatnya toko online cari aja di topet ber cordless yang harganya Rp155.000 untuk yang 12V sebenarnya saya beli dua yang satu itu 18V ini harganya Rp190.000 dan kayaknya sih isinya sama atau unitnya sama cuman beda di baterai cuman ini bentuknya sama persis merknya beda ya ini uniknya produk Cina tapi dengan harga Rp150.000 itu udah luar biasa murah nggak ada yang lebih murah dari ini saya kira ya bahkan untuk merk merk bos dewal atau segalanya baterainya pun berkali-kali lipat dari harganya ini kita akan nyoba untuk ngebor untuk nyekrup segala macam lah tapi saya kira Rp150.000 ini luar biasa murah murah dan di luar ekspektasi artinya saya berharap nggak berharap banyak tapi dapetnya lumayan gitu loh seperti ini oke saya tidak mendapatkan driver yang pendek jadi saya pakai driver yang panjang ini saya kira nggak masalah kita akan coba untuk nyekrup pada kayu meranti nanti kita juga akan mencoba untuk ngebor dan juga menggunakan galvalum oke kita coba dulu di kayu lumayan ya dia cukup kuat harusnya kalau drivernya pendek ini dia lebih enak driver saya habis saya pakai yang panjang kita coba yang pakai skrup kipsum ya yang hitam ini agak panjang mentok segini mungkin kalau kita besarkan dia bisa lebih coba lagi Ini kita pakai Kayu meranti ya Kalau triplek kayaknya wah Tangguh dia Saya yakin ini kalau triplek Tidak akan ada kendala Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan Interior yang menggunakan plywood ini Sangat recommended ya Murahnya itu luar biasa Perfek ya Luar biasa ini Kemudian kita coba Untuk galvalum Ini skrupnya yang besar ya Bukan yang kecil Ini untuk kanal C biasanya Coba Cakep banget ini Keren keren Untuk harga Rp150.000 ini Ngeri lah Perlu kalian punya ya Paling nggak kalau kalian Boss dapet 1 ini dapet 10 Bisa dipakai gantian Seperti ini Oke Ini kalau kalian punya crack jig Pasti punya ini ya Ngeri lah Ngeri lah Mantap Oke ini hasilnya Yang tadi kita coba Untuk kayu Ini pakai skrup Ukuran segini ya Sekitar 1 in Setengah Atau sekitar 3 cm lebih Kemudian untuk Yang ini Pakai skrup Gipsum Kemudian ini Yang saya pakai Untuk baja ringan Dan nggak ada kendala Saya kira Untuk harga Rp150.000 ini Sangat murah Dan Kalian bisa beli 2, 3, atau 4 Buat koleksi Atau bisa dipakai gantian Saya kira Kalau untuk pekerjaan Dengan plywood Atau interior Membuat kitchen set Ini Sangat membantu Murah Dan layak pakai Walaupun Unit secara handling Enak Berat Pas di tangan Nggak Nggak Apa ya Hampir mirip lah Dengan yang Harga-harga mahal Cuman mungkin Chargernya Dapatnya kayak gini Tapi sejauh Untuk Apa Mengecas Baterai Tipe 18650 Sudah cukup lah Rusak ya Beli lagi Saya kira Murah Murah Sekali Dan Saya kira Layak untuk dimiliki Atau di koleksi Selamat menikmati